...hasilkan dari oksidasi besi, karena di permukaan Mars banyak mengandung besi oksida. Dibandingkan dengan bumi yang memiliki 21% oksigen dan 75% nitrogen, atmosfer Mars hanya memiliki 0,1% oksigen dan 95% gas CO2. Maka atmosfer Mars memang tidak cocok untuk manusia, karena manusia membutuhkan 300 liter lebih oksigen perharinya. Namun jangan salah, awal mula bumi kita dulu sebagian besar zaman purba, jauh lebih banyak daripada atmosfer Mars saat ini. Namun organisme purba di bumi yang terdiri dari bakteri anaerobik adalah bakteri yang bisa hidup dalam lingkungan tanpa oksigen dan mampu mengubah CO2 menjadi O2. Dengan bantuan bakteri ini terjadilah produksi oksigen besar-besaran dalam atmosfer bumi yang disebut dengan peristiwa katastropi oksigen. Para ahli geologi mengetahui hal ini sejak ditemukannya oksidasi besi atau reaksi besi dengan oksigen pada batu-batuan purba yang melimpa. Ada jenis bakteri lain seperti metilomirabilis oksifera yang bisa memproduksi oksigen dari gas metana atau CH4. Jika dua bakteri ini disebarkan di planet Mars, maka akan bisa menghasilkan oksigen di planet Mars untuk menunjang kehidupan. Demikian pula, deposit es di planet Mars bisa menghasilkan oksigen dengan cara dialiri listrik tegangan tinggi. Maka dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membangun kehidupan di planet Mars bukanlah sesuatu yang mustahil. Selain planet Mars, apakah mungkin ada kehidupan di planet lain di alam semesta ini? Ada ungkapan yang terkenal dalam hal ini. Di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Salah satunya, galaksi Prima Sakti. Tempat tata surya kita berada. Masing-masing galaksi terdiri dari miliaran bintang. Dan masing-masing bintang dikitari oleh planet-planet membentuk tata surya. Ada juga bintang yang tidak memiliki planet. Maka di alam semesta ini terdapat triliunan atau quadriliun planet. Maka apakah tidak ada satu saja? Sekali lagi, satu saja planet lain yang kondisinya mirip dengan planet bumi. Jawabannya cukup mengejutkan. Para ilmuwan setidaknya telah menemukan beberapa planet di alam semesta ini yang kondisinya mirip bumi dan bintangnya mirip matahari. Dengan kata lain, situasinya sangat ideal untuk munculnya kehidupan seperti di bumi. Salah satunya yang terdekat berjarak 600 tahun cahaya dari bumi. Artinya, terbang dengan kecepatan cahaya akan sampai di sana 600 tahun kemudian. Pertanyaannya, apakah bisa kita terbang ke sana? Dengan teknologi kendaraan luar angkasa saat ini memang masih berupa impian. Karena teknologi kita saat ini belum mampu membuat roket yang terbang dengan kecepatan cahaya. Suatu saat mungkin saja itu terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan sama sekali kemungkinan manusia sanggup menjelajahi langit. Hai sekalian jim dan manusia. Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Namun, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Artinya, manusia bisa menembus langit asalkan memiliki pengetahuan dan energi untuk melakukan itu. Pertanyaan yang selalu menggelayuti ilmuwan hingga kini adalah, adakah makhluk lain di jagad lain? Sejak 1400 tahun silam, Al-Quran telah mengumumkakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan dabah di langit dan bumi. Sebagai contoh, Terima kasih telah menonton!